Halo guys, kembali lagi di K-Channel Di video kali ini saya akan share APK dan konfig Google Camera terbaru untuk Redmi Note 11 Sekaligus kita akan lihat seberapa besar peningkatan hasilnya dibandingkan aplikasi stock kamera Oke, tidak pake lama langsung saja kita mulai Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Sebelum kita masuk ke cara instalasi APK Google Camera di Redmi Note 11 Kita lihat dulu beberapa sampel foto dan videonya Dari hasil perbandingan ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya software kamera dari Redmi Note 11 ini tidak jelek-jelek amat sih Karena pada kondisi cahaya yang cukup, hasilnya masih bisa kok Sedikit bersaing dengan aplikasi Google Camera Tapi saat Note 11 ini kita gunakan di kondisi kurang cahaya, hasil fotonya terkesan seperti smartphone 1 jutaan Ketajaman gambarnya akan menurun dengan detail yang berkurang, warna yang pudar, serta noise yang bertaburan Dan di kondisi seperti inilah bisa telah jelas perbedaan hasil stock kamera dengan aplikasi Gcam Gambar yang dihasilkan Gcam lebih terang dan detail, warnanya lebih enak dilihat dengan noise yang sangat-sangat minim Dan menurut saya APK Gcam ini bisa menjadi solusi untuk kamera Redmi Note 11 Sambil kita berharap Xiaomi bisa sedikit berbaik hati memperbaiki aplikasi kamera bawaan Note 11 ini Lewat update software berikut Ya dan ini adalah hasil perekaman video kamera belakang Redmi Note 11 menggunakan aplikasi Google Camera Memang belum stabil juga sih Tapi setidaknya untuk mode perekaman videonya sudah bisa sampai di 1080p 60fps Dibandingkan di stock kamera yang hanya bisa sampai di 1080p 30fps Oke sekarang kita masuk ke cara install aplikasi Google Camera di Redmi Note 11 Pertama-tama sebelum melakukan instalasi, kalian download terlebih dahulu file APK-nya Melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk kali ini saya menggunakan versi APK dari Modor yang bernama BSG ya guys Dengan kode versi A9GV1ZFIX yang versi Stable-nya Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi Kalian bisa gunakan kok versi terbaru itu selama setting konfigurasinya Pas sesama dengan yang ada di video ini Dan jika kita lihat disini ada 6 versi APK ya guys Untuk kali ini saya menggunakan versi yang ada di baris ketiga ini Saat kita klik filenya secara otomatis akan terdownload Jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys Link downloadnya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi Oke setelah di download, jalankan APK-nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinannya Sebelum lanjut, bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah menginstall APK Google Camera versi ini atau versi yang lain Sangat disarankan sebelum kalian lanjut ke pengaturan Agar selalu melakukan care data ya guys Agar bugs di APK sebelumnya Tidak berpengaruh di APK yang barusan kita install Untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini Pilih info aplikasi Klik hapus data Lalu klik hapus semua data Jika sudah, kita lanjut lagi dengan pengaturan konfigurasinya Langkah pertama saat muncul tampilan seperti ini, kalian klik saja selesai Kemudian swipe ke bawah di bagian layar Lalu klik icon gear di bagian bawahnya ini Pilih config klik klik save Ketik nama apa saja Lalu klik save Setelah itu keluar dari aplikasinya Dan masuk ke file manager Klik icon folder di bagian atas ini Kemudian masuk ke folder download Cari file config yang sudah kita download seawal tadi Kemudian pilih lalu klik pindah Pilih penyimpanan bersama internal Masuk lagi ke folder download Buka folder MGC 8.1.101 config Lalu tempel file tadi di sini Jika sudah, keluar dari file manager Lalu masuk lagi ke aplikasi Geekcam Ketuk beberapa kali pada bar hitam di samping tombol shutter ini Sampai muncul opsi seperti ini Pilih nama file yang sudah kita pindahkan tadi Dan selesai APK Google kameranya sudah bisa kita gunakan seperti biasa Tapi sebagai catatan, khusus di versi ini ada sedikit perbedaan pada pilihan icon kameranya Untuk kamera utama ada di bagian paling kanan ini dengan icon 1.0 Di tengah kamera makro dengan tulisan 0.9 Sedangkan yang paling kiri ini adalah kamera ultrawide yang bertuliskan 0.6 Sedangkan yang ada di sisi kanan ini adalah icon untuk auto mode malam Yang bisa kita nonaktifkan jika tidak diperlukan ataupun sebaliknya Dan untuk catatan yang berikutnya adalah pada saat menggunakan kamera makro yang ada di bagian tengah ini Di pilihan lensa di bagian tengah ini Fotonya akan terbalik, tapi hasilnya tetap bagus kok Jadi jika kalian ingin menggunakan kamera makro di Geekcam versi ini Khususnya di Redmi Note 11 Disarankan setelah mengambil gambar Kalian lakukan sedikit editing untuk memutar orientasinya Oke guys, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!